Dia dicelupkan ke sebuah lahar panas Halo guys, selamat menonton di channel gue, Yulianto Iska Yuhuu Yaps, pada video kali ini gue bakal ngebahas tentang horror lagi, horror lagi Nah, jadi aku bakal ngebahas tentang kesaksian-kesaksian orang-orang yang pernah mengalami mati suri Jadi mati suri ini sudah tidak aneh di dalam kehidupan manusia Karena ada beberapa orang yang pernah mengalami mati suri ini Memiliki kisah dan bahkan cerita yang cukup menarik yang bakal kita bahas untuk kali ini Dan bahkan cerita-cerita yang diceritakan oleh orang-orang tersebut Memiliki cerita-cerita yang sangatlah seram dan mengerikan Dan disini aku dan kamu bakal ngebahas tentang pengalaman dan kesaksian-kesaksian orang-orang yang pernah mengalami mati suri Let's start to begin, this is last to the list Oh iya guys, apakah kalian tipe orang yang percaya dengan adanya sebuah mati suri? Please komen di bawah Jadi guys, ada seorang wanita yang berasal dari Purgo Linggo Sebut aja namanya Surti Nah, si Surti ini mengalami sakit selama 7 hari Tepat pas di hari ke-7, si Surti ini dinyatakan meninggal oleh keluarganya Dan bahkan si Surti ini juga merasa kalau ternyata dirinya itu sudah disabut nyawanya oleh kedua malaikat Nah, setelah dicabut nyawanya, si Surti ini dibawa ke sebuah tempat Dimana si Surti ini diperlihatkan ada seseorang yang telah disiksa Ternyata orang yang disiksa tersebut adalah ibu kandungnya si Surti yang terlebih dahulu meninggal dunia Dan bahkan ibunya ini digantung dengan rantai yang menusuki tubuhnya Serta dia dicelupkan ke sebuah lahar panas yang penuh dengan darah Oh my God Bahkan teriakan minta tolong itu terdengar jelas oleh Surti Tapi sayangnya ketika Surti ingin menolongi ibunya Kemudian malaikat itu mencegahnya karena tidak memperbolehkan untuk mendekati wanita tersebut Dan bahkan dengan alasan kalau ternyata si Surti ini tidak bisa melepaskan dosa-dosa yang telah diperbuat oleh ibunya Kemudian si Surti ini bertanya kepada malaikat Emang dosa apa yang telah ibu saya lakukan? Ternyata sewaktu di dunia ibunya ini pernah menggugurkan kandungan Nah, jadi kandungan yang digugurin itu adalah adik kandungnya si Surti Ketika itu Surti langsung pengen dong ketemu sama si adiknya Pas Surti dibawa ke sebuah tempat ingin bertemu dengan adiknya Dia merasa kayak tempat yang hampa, hening, dan sangatlah gelap Dan ketika itu si Surti ini berubah dan dia kayak terjatuh ke sebuah lembah yang tak berujung Ketika tak lama kemudian si Surti ini sadar kalau ternyata dirinya ini mau dimandikan oleh pihak keluarganya Oh my God Kamu gak ngebayangin kalau ibaratnya si keluarganya ini lagi mandiin si Surti dan ngelihat matanya itu melek Aku kadang heran sama orang-orang yang ibaratnya udah dikasih kesempatan sama Allah Itu untuk dikasih keturunan Justru malah dia kayak menggugurin Terus ada juga yang ngebuang anaknya Ada juga yang menyiksa anaknya Itu bukan manusia kalau menurut aku itu adalah iblis Menurut kalian gimana? Please komen di bawah Jadi case pada tahun 2000 ada pegawai swasta yang bernama Wati Dia ini mengalami sakit yang begitu parah dan bahkan dia sampai sempat pingsan Kemudian teman-temannya ini panik dan membawanya ke sebuah rumah sakit Dan ternyata si dokter ini mendiagnosa kalau ternyata si Wati ini mengalami jantung bocor Selama tak lama itu si Wati ini juga mengalami pendarahan di bagian otak kanannya Beberapa hari dari kejadian tersebut Si Wati ini dinyatakan telah menghembuskan napas terakhir ketika si dokter ini sedang melakukan operasi Dan saat benar-benar si jiwanya ini terlepas dari raganya Si Wati ini dibawa ke sebuah tempat yang sangatlah gelap Dan di sana di Wati ini disambut oleh kedua sosok berbaju putih Dan dibawa ke sebuah taman yang sangatlah indah Namun setelah disampai taman tersebut si Wati ini kayak mendengar suara banyak banget Orang-orang yang minta tolong Dan bahkan setelah dia melihat ke bawah ternyata ada orang-orang yang sudah terbakar di kubangan api Dan bahkan ada juga yang memanjat tapi gak bisa Ada juga yang sudah pasrah Kemudian tapi kebanyakan orang-orang ini menatap mata Wati dan meminta tolong Dan sosok putih ini juga melarang Wati untuk berada di tepi kubangan api tersebut Tak lama kemudian si Wati ini melihat dari kejauhan ada sosok yang sangatlah besar Dan dia wajahnya itu sangatlah buruk Bersama dengan sampenya sosok itu Si Wati ini kayak mendengar suara-suara doa-doa dari teman-temannya dia Dan bahkan keluarga-keluarganya dia sewaktu di dunia Tapi doa dan suara yang paling keras itu adalah doa ibu kandungnya si Wati Dan kemudian si Wati ini dibawa pergi dari taman tersebut Dan dia memasuki sebuah lorong yang sangatlah gelap Dan setelah itu si Wati ini tersadar antara koma tau tak bernyawa beberapa jam Oh my god Ini bener-bener creepy banget Bener ya Kalau emang ternyata doa orang tua itu sangat-sangat-sangat-sangat mujarab Jadi bener kata pepatah surga itu berada di telapak kaki ibu So buat kalian Sayang ibu kalian Dan jangan sampai kalian sia-siain Next Jadi guys ada seseorang yang bernama Ulul Dia mengidam penyakit EBC pada tahun 2002 Dirinya ini tiba-tiba kayak merasakan dingin yang tidak tertahankan ketika pukul 1 malam Uniknya si Ulul ini juga merasa kalau ternyata dirinya itu sudah ditabut oleh malaikat Namun perlahan-lahan dirinya ini kayak lupa akan kenangan-kenangan yang ada di dunia Pada saat itu keluarganya ini telah menyatakan kalau ternyata si Ulul ini sudah meninggal Dan sebelum benar-benar si Ulul ini menghilang Dan Ulul itu kayak masih mendengar suara-suara tangisan dari keluarganya Kemudian dia juga merasa kayak diri itu hampa Dan dihempaskan ke sebuah lorong yang sangatlah gelap Ketika dirinya dia bangun Dia berada di sebuah jalan yang sangatlah tepi dan tidak berujung Di tengah kebingungannya si Ulul ini melihat kayak cahaya Dengan kecepatan kencang menabrak tubuh si Ulul Si Ulul ini masuk ke dalam cahaya tersebut Dan dia melihat ada tiga makhluk dengan muka yang sangat buruk Menghampiri dan menyiksa si Ulul Bahkan dirinya ini meminta ampun kepada si makhluk tersebut Tapi ternyata tidak digubris guys Setelah sudah mulai tidak berdaya Si Ulul ini melihat dari kejauhan ada ibunya Yang melihat si Ulul ini sedang disiksa oleh ketiga makhluk tersebut Dia pun minta tolong sama si ibunya Tapi ternyata ketika dia mengucapkan kata tolong Ternyata yang dia keluarin adalah kata ampun Tak lama teriakan minta ampun Ketiga makhluk tersebut itu hilang Dan ibunya itu sudah mulai mendekat Dan si Ulul ini merasa kayak disentuh oleh ibunya Dan tak lama kemudian ibunya ini menghilang Dan si Ulul ini kayak merasa tanah yang dia injek ini kayak hilang Dan dia terjatuh ke sebuah lembah yang tidak berujung Tak lama kemudian dia seperti mendarat di bantalan yang sangatlah empuk Dan kemudian dia ini tersadar Kalau ternyata dia ini sedang ditanggisi oleh keluarganya Oh my god Oke guys itulah pengalaman-pengalaman yang dialami oleh orang-orang yang pernah mengalami mati suri Mungkin dari kalian tetangga kalian Ataupun saudara kalian sudah pernah mengalami mati suri Tapi guys konon katanya kalau orang-orang yang sudah mengalami mati suri itu ketika dia bangun Dia itu kayak jadi orang sedikit agak linglung Dan dia itu lupa sebenarnya Tapi kenapa dia bisa menceritakan semuanya itu Dan itu masih menjadi misteri sih Kalian percaya atau enggak Tulis komen di bawah Oh iya guys Jangan lupa takkan tombol subscribe-nya terlebih dahulu Supaya aku bisa bikin video-video yang lebih menarik buat kalian Dan aku pengen kalian untuk next kedepannya Aku bikin video apa Kalian bisa kirim request kalian di juliantobm.gmail.com Karena aku udah gak sabar banget Pengen ketemu kalian lagi See you